Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang teman-teman, selamat bertemu kembali ya. Hari ini saya sedang berada di Alun-Alun Wonosobo, ini kebetulan hari ini adalah hari libur ya. Di Alun-Alun ini memang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk jogging maupun untuk sekedar jalan-jalan ya di arah ini ya. Alun-Alun Wonosobo menjelang puasa Ramadan ya di tahun 2022 ini. Ini juga tiap hari minggu di sebelah kanan saya, ini biasanya ada pasar wisata minggu pagi. Ini dimulai dari Pocok Alun-Alun ini sampai ke depan PDAM Wonosobo ya di sebelah utara ya atau dekat Hotel Kresna. Ini mungkin yang belum nonton bisa ditonton dulu videonya di video sebelumnya. Ini ada apa aja di pasar pagi itu. Nah kita hari ini mau keliling dulu di sekitaran Alun-Alun ini. Ini kita mau ke sebelah sini ya. Oke ini memang cukup rame, hari ini banyak yang pengunjung-pengunjung datang ke sini. Ini yang di sebelah kanan saya adalah Pendopo, Kabupaten Wonosobo. Ini kita bisa lihat dari depan ini ya. Ini juga banyak yang melakukan kegiatan berupa olahraga di sekitaran sini. Ini kondisi terbaru ya. Sesaat, bukan sesaat. Sebelum bulan Ramadan. Ini juga mungkin di sebelah Pendopo sedang ada acara ternyata ya di dalam sana ya. Oke kita mau masuk ke area Alun-Alun. Oke kita mau keliling di Alun-Alun ini ya. Kita mau muter sampai sebelah sana juga. Oke ini sedang ada perlombaan barangkali ya. Ini mungkin ada perlombaan olah foli ya. Ini memang cukup rame ya kondisi Alun-Alunnya. Ini banyak sekali pengunjung yang datang ke sini. Baik yang ada kegiatan ini maupun yang memang sekedar ingin jalan-jalan di area ini ya. Ini kita ada di depan Kodim Wonosobo. Ini juga ada sarana untuk berolahraga. Otornya tidak ada, bukan olahraga pelajar daerah ya. Ini adalah Pobda. Pobda Wonosobo tahun 2022. Cabang bola voli pasir. Ini ternyata memang ada Pobda ya. Oke. Mungkin keliling aja di sebelah sini. Kalau di depan sebelah sini ada kegiatan mungkin mencak silat ya teman-teman ya. Jadi memang keliling-keliling digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan. Yang tentunya positif ya seperti ini kan kegiatan positif. Ini ada arena bermain untuk anak-anak juga di sebelah sini ya. Ini ada area SMP-1 Wonosobo. Ini ada air mancur yang sangat ikonik ya. Ini memang hanya ada di alun-alun Wonosobo ini. Di sebelah sini dan juga ada di sebelah kanan sana ya. Jika ingin jajanan-jajanan ya. Ini untuk area jajanan ada di sebelah kanan sana. Dekat Masjid Jami dan juga deket gedung... Apa ini ya? Gedung Perkusda ya kalau nggak salah ya. Arpusda ya. Ini kalau ingin jajanan, ingin makan-makan ya. Ini di sebelah sana. Ya mungkin berbagai macam makanan ringan pun banyak ya. Bukan hanya minuman maupun... Apa namanya? Makan-makanan kecil ya. Oke, kita akan coba lanjut kembali ke arah sebelah timur berarti ya. Kita bisa lihat untuk kondisi saat ini. Ini memang cukup rame ya. Cukup rame, cukup banyak pengunjung yang datang ke alun-alun ini. Oke, saya mau ke sebelah sini dulu. Di tengah atas itu ada apa aja sebenarnya ya? Teman-teman, kalau ini jalan utama dari bawah ya. Atau dari daerah dari pasar ya. Dari pasar Induk Wonosobo. Ini dari bawah sana. Oke, kita mau turun coba ya. Ini ada air mancur yang cukup ikonik juga. Oke, kita lanjut ke arah sini. Oke, mungkin sampai di sini aja untuk jalan-jalan di alun-alun Wonosobo ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Agar channel kami juga semakin berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.